Halo guys, balik lagi di channel Dina Bendy bersama saya Indra. Dan kali ini kita ada Mitsubishi Pajero Sport exit tahun 2015. Oke, cek this out. Ya, untuk unitnya ada di sini guys. Di showroom, Bendy21 Bintaro. Yang lokasi ada di Bintaro Jaya, 17 Tanggerah Patan. Yuk kita mulai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini adalah bentuk depan dari Mitsubishi Pajero Sport exit tahun 2015. Lampu sama ya, dia masih pakai bohlam dan proyektor. Lampu ser sama lampu hijau sama bohlam. Di sini masih pakai reflektor ya, standar. Grillnya chrome, dia ada dua baris bilah horizontal. Di sini ada logo Mitsubishi yang besar. Dan di bawah ada fog lamp dengan list warna hitam. Dope ya, cakep sih. Dan di sini ada waver guard warna silver dan hitam. Serta ada lubang angin berwarna hitam. Dope. Fender polos ya, dia enggak ada sand-nya. Nah, di sini ada garnish warna chrome. Lalu ada body molding. Warna atau warna body ya, cakep sih. Alala SUV. Peletnya palang banyak. Dengan profil band. 265. 65 ring 17. Dia pakai 6 baut. Dan rem sudah pakai cakram. Speed on sand, LED. Dan sudah ada chrome-nya ya. Dan sudah retakeable. Lalu di sini ada roof rail warna hitam. Kemudian handle pintu, chrome, model tarik. Dan masih belum biasa ya, belum kiles ya. Masih bunci biasa. Di sini ada list pintu. Suara body. Dan di bawah ini ada footstep. Untuk naik biar gampang. Lalu pada fender belakang, dia juga ada body molding. Suara body yang cakep ya. Gaga. Lalu pada bagian belakang, pakai rem tromo. Tengki bebem ada di sebelah kiri, seperti ini guys. Oke, ini adalah bentuk belakang dari distribusi Pajero Sport Exit tahun 2015. Lampu sih sama aja ya, sama yang sebelumnya. Tapi sudah pakai warna-warna putih nih, itu bagian lampu seinnya. Masih full volume semua. Di sini ada air weeper. Defogger. Weeper belakang. Lalu ada handle bagasi, yang sudah ada chrome-nya nih. Tikis, cakep sih. Kamera mundur. Lalu ada emblem. Emblem, dan sini juga ada emblem juga. Exit. Dan ada body molding. Suara body ya. Di sini ada lampu mundur. Di bawah, sama dua mata kucing. Pada bagian bawah ya. Bumper guard warna hitam. Serta ada dua. Oh sorry, bahkan ada empat sensor mundur. Mantap. Ini adalah kondisi bagasi dengan jok belakang nggak dilipat ya. Dia jok luas. Dan sini ada penyimpanan tambahan untuk barang-barang sih. Lumayan. Nah, sini ada untuk donkraknya sama tool kit. Mantap. Oke. Di sini ada power outlet. Ya, cukup oke lah guys. Mantap. Untuk jok belakang, dia pelipatannya 50-50 ya. Dan setelah dilipat seperti ini guys. Jadi rata ya. Ini oke banget guys. Mesin 2,5 liter. Turbodiesel. Common rail di ID yang sangat bertenaga dan hemat BBM. Serta transmisi triptonik yang sangat-sangat responsif. Dan pada bagian cup sudah ada pedang seperti ini guys. Keren. Yuk, kita cek interiornya. Let's go. Terima kasih telah menonton. Ya, ini kuncinya guys. Dia sudah remote ya. Tapi belum jelas seperti ini. Oke, kita nyalakan. Panas. Ini adalah bentuk dashboard dari distribusi Pajero Sport Exit tahun 2015. 15. Buat materialnya. Di sini dia pakai bahan sih hard plastik ya. Dan sudah tutun. Tapi bahannya bagus sih. Lalu trimnya. Di sini ada bahan hard plastik. Tapi bahannya bagus juga. Serta ada utenal dan list chrome yang cakep ya. Nah, di sini juga ada bahan-bahan kulit asli yang bagus dan empuk juga. Oke, dan bagian jognya. Dia bahannya jog kulit warna beige yang bagus dan nyaman. Mantap. Lalu pada bagian trim dia ada penyimpanan yang cukup besar. Dan ada cup holder ya. Speaker. Di sini juga ada laci yang besar. Oke. Nah, di sini juga ada penyimpanan. Yang cukup oke sih. Di sini lagi penyimpanan. Mantap. Di sini lagi. Lagi. Dan di sini ada dua cup holder. Di sini ada armrest yang nyaman ya. Ada bahan kulitnya dan empuk. Serta juga ada penyimpanan dua lapis ya. Ini bawah. Dalam ya. Dan ada juga, di sini ada auksnya nih. Bagus ya. Dan ini atasnya. Serta pada bagian driver juga ada cup holder dan penyimpanan serta speaker. Lalu di sini ada MID yang canggih. Ada average speed. Jam. Kompas. Suhu. Banyak ya. Lalu ada suhu luar. Elevation. Barometer. Apa ini ya. Lalu ada tanggalan nih. Mesti tanggalan ngaco ya. Belum dirubah juga. Lalu mati. Nah di sini ada head unit yang sudah monitor. Bisa bluetooth dan macam-macam sih. Canggih banget. Nah di sini ada warna-warna silver ya. Aksen silver dan wood panel yang bagus banget bahannya guys. Ada tiga setelan AC ya. Ini ada untuk arah hembusannya. Nah di sini ada untuk divong guard belakang. Ini speed dari anginnya. Di sini untuk kompresornya ya. Lalu di sini ada untuk suhu. Dan sirkulasinya. Serta di sini ada lampu hazard. Nah di sini ada AC belakang. Lighter dan sensor mundur ya. Serta transmetik yang sangat-sangat canggih dan sudah bisa manual mode. Seperti ini. Ya ini sangat keren sekali guys. Nah karena di sini ada MID-nya. Maka di sini hanya ada RPM, speedometer. Di sini ada jumlah solar atau jumlah BBM-nya. Suhu. Serta ada transmisi dan tripometer. Serta odometer. Dan dia warnanya warna-warna orange ya. Al-ala mobil-mobil Eropa. Keren. Nah di sini ada 4 floor window ya. Dan pada bagian driver sudah auto seperti ini. Turun. Dan naik. Oke. Serta ada window lock. Dan spion electric yang sudah bisa retrekable seperti ini. Setir 3 spoke ya. Dan sudah ada kulitnya nih. Bagus. Nyaman banget. Lalu ada steering switch. Serta untuk telannya bisa Street steering. Tapi nggak bisa telescopic ya. Wajar sih ya. Dan juga ada 2 airbag. Satu dan di sini. Dua. Seatfield-nya seperti ini ya. Bisa disetting tinggiannya. Adjustable. Dan sini ada hand grip ya. Modelnya flip. Sampai ke belakang ya. Lalu di sini ada sun visor. Dengan kaca tanpa lampu. Lalu ada tempat kacamata. Oke. Lampu baca. Dan sun visor dengan kaca. Tanpa lampu. Kemudian pada bagian spion. Dia sudah ada dimer. Tapi masih manual seperti ini. Oke. Post weeper. Dia ada depan belakang. Serta untuk bagian depan. Dia sudah ada intermittent. Dengan timer ya. Seperti ini. Lalu untuk lampu depan. Masih biasa ya. Dia belum ada mode auto. Dan ada untuk foclaim. Seperti ini guys. Oke. Jok supir bisa reclining. Naik turun. Dan sliding ya. Seperti ini. Serta di sini ada untuk. Kapesin. Dan tanki BBM. Oke. Ini adalah suasana di jok. Tengah dari. Mitsubishi Pajero Sport. Exit tahun 2015. Ini adalah posisi yang memudih. Tinggianya adalah 185 cm. Dan di bagian tengah ini masih oke. Masih lega ya. Lalu pada bagian door trimnya. Sama sih bahan sama depan. Dia bahannya pakai hard plastik yang bagus ya. Dan sini ada wood panel. Dan list chrome yang cakep. Lalu ada bahan-bahan kulit yang empuk. Ini oke banget guys. Serta ada cup holder dan penyimpanan cukup besar di sini. Ada speaker. Lalu sini ada juga penyimpanan. Pocket ya. Sini lagi. Dan bagian kanan sama. Dia ada cup holder dan penyimpanan cukup besar. Serta ada speaker. Street build seperti ini guys. Dapat 3 titik ya. Pada bagian kanan dan kiri. Sama ya. Dan di tengah dapat yang seperti ini. 2 titik. Nah untuk AC double dia ada di tiap row ya. Seperti ini. Di tengah dan di belakang seperti ini guys. Ya. Ini hasil belakangnya. Sini ada setelan AC-nya. Ada 3 setelan ya. 1, 2, 3. Dan ada lampu baca di sini. Kemudian. Di sini dia ada seters yang bisa sel tinggian ya. Cakep sih. Ada 2 ya. Kanan dan kiri. Jadi di tengah-tengah di kosong. Serta ada armrest yang sangat nyaman seperti ini. Dan 2 cup holder. Keren. Oke. Ini adalah pemandangan di jog paling belakang dari Mitsubishi Pajero Sport. Untuk sebuah SUV 3 baris. Ini jog belakangnya tergolong sangat proper ya. Bahkan di sini masih ada ruang. Back room. Jadi bisa dibilang ini sangat-sangat luar biasa. Nah, di sini ada hand grip ya. Mereflip seperti ini. AC double. Nah, lagi nih hand grip ya. Penyimpanan yang cukup besar. 2 cup holder. Seat belt 3 titik. Kanan dan kiri ya. Sama. Lalu di sini juga ada headrest yang proper ya. Bisa sel tinggiannya. Ini paling rendah dan ini paling tinggi. Lampu baca. Dan jog yang masih sangat oke ya. Proper dan nyaman. Oke guys. Cilik simpulannya. Untuk sebuah SUV 3 baris. Yang biasa jog belakang itu cuma asal ada ya. Buat tambahan aja. Dan biasanya sempit dan nggak nyaman. Tapi di Pajero ini dia proper. Nyaman dan cukup lega ya. So, untuk Anda yang ingin mobil 3 baris. Dia simple ya. Praktis kayak MPV. Tapi dengan ketangguhan ala SUV. Makanya adalah pilihan yang sangat oke untuk Anda. Pokoknya mantap lah guys. Ya, demikianlah review singkat saya mengenai Mitsubishi Pajero Sport Exit tahun 2015. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. See you. Sampai jumpa di video berikutnya guys.